Kalau Anda pengikutnya Ujang atau mungkin jamaahnya Ujang atau mungkin Anda itu subscribernya Ujang atau apalah ya itu saran saya Anda nggak perlu komentar di Munjah Channel ya Tidak mungkin orang mengaitkan Sugik Nur dengan Kang Ujang Bustomi kalau misal Sugik tidak membakar apinya duluan Saya belum pernah ketemu Ujang belum pernah ngobrol sama Ujang nggak pernah utang duitnya Ujang nggak pernah ngerepoti Ujang nggak pernah ganggu hidupnya Ujang bahkan nggak pernah saya itu membahas dia itu di Munjah Channel nggak pernah sebelumnya yang saya bahas itu rezim, 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 rezim nggak ada saya yang bahas youtuber-youtuber itu nggak ada iseng-iseng bahas konten-konten Youtube tenaga dalam jadi di Youtube itu kan banyak sekali konten video ya apapun motifnya itu terserah sebenarnya hidup orang kan masing-masing ya cuman gini maksudnya mau tenaga dalam, mau tenaga luar terserah cuman kalau pakai saya kan ngerti itu settingan kan aku paham itu settingan asli itu saya paham saya mengkritik keras terhadap rezim ini sementara Ujang Bustomi mendukung rezim ini bahkan kalau nggak salah mungkin Ujang itu ketua ansor atau ketua banser cirebon lah kurang lebihnya begitu sudah jelas sudah tidak ada keterkaitan politik nggak ada tetapi Sugik Nuraharja selalu mengaitkan hal papeng dengan politik ini kan kita bisa melihat kualitas bagaimana dia tidak bisa menemukan satu argumen yang rasional selain daripada menuduh orang lain adalah bagian daripada rezim ini kan logika orang bodoh logika orang yang tidak bisa menemukan satu argumen pembelaan dirinya oke akibat kesalahan lisannya selain daripada menuduh orang lain itu adalah bagian daripada rezim kalau saya niru kontennya Ujang saya ulang ya kalau saya niru kontennya Ujang betapa mudah semudah membalik telapak tangan wallahi demu Allah dunia infotainment, entertainment itu sudah aku geluti jauh, 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 jauh sebelum ada Ujang kalau aku niru kontennya Ujang itu semudah membalik telapak tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdansyukronillah amma pa'ad salam sejahtera untuk kita semua semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mungkin untuk kesekian kalinya karena kan penting juga untuk klarifikasi terus, klarifikasi terus, klarifikasi terus di Youtube, di media maya kenapa? karena ya sama-sama dunia maya kalau orang bicara di dunia maya masa iya mau ditanggapi mau diklarifikasi di dunia nyata? oke mungkin iya bisa cuma kan efeknya ini bakal berbeda dunia maya dengan dunia nyata ketika ada seseorang yang kemudian keliru berbicara di dunia maya sementara penontonnya sudah ribuan masa iya tidak ada yang mau mengklarifikasi juga di dunia maya supaya jangkauan yang mendengarkannya juga sama gitu loh itu maksudnya permainan dunia maya itu maksudnya maka wajar jika kemudian saya terus menanggapi di dunia maya kenapa? karena yang ngomong juga ngomongnya di dunia maya supaya apa? supaya ada balensi kemudian pandangan ya ada balensi pandangan ada pandangan yang bisa diambil dari dua sudut pandang oleh masyarakat hingga pada akhirnya masyarakat bisa menyimpulkan mana yang lebih rasional mana yang sebetulnya itu tidak rasional tapi dibuat-buat dan sebagainya jadi gini sahabat-sahabat semua kemarin ya gak tau dua hari lah Sugik Nur menanggapi tentang rame nya di youtube terkait dirinya yang seolah-olah mungkin dibenturkan dengan Kang Ujang Bustomi saya kira bukan dibenturkan ya masyarakat dunia maya itu ingin melihat mana yang sebetulnya pantas untuk diikuti dan dipercayai mana yang sebetulnya tidak usah diikuti dan tidak usah dipercayai itu saja hingga membuatlah perbandingan mana yang sebetulnya bohong mana yang sebetulnya benar mana yang sebetulnya jujur mana yang sebetulnya munafik bukan gitu karena urusannya sosok figur itu adalah membawa umat oke membawa umat apalagi sosok seorang ustad apalagi sosok seorang kiai kan membawa jamaahnya supaya selamat di dunia juga di akhirat itu yang selalu saya bicarakan Sugik Nur aja beberapa hari kebelakang dia menyangkal dia menyangkal katanya dia beda dimensi dengan Kang Ujang Bustomi tapi saya selalu sebel ketika segala sesuatunya kemudian dikaitkan dengan politik ini orang yang saya kira tidak PR di dalam pandangan tidak PR saya kira dia kan jelas mengatakan bahwa saya mengkritik habis-habisan rejim Kang Ujang Bustomi membela rejim apa urusannya apa urusannya dengan apa yang selalu Kang Ujang Bustomi lakukan dan kemudian kita tahu Kang Ujang selalu mengatakan bahwa tidak ada kemudian tensi politik narasi politik oke tidak ada itu pure aja kemudian kemampuan Kang Ujang Bustomi dan kemudian itu bisa dijadikan ladang untuk berdakwah mengajak orang ke jalur tauhid yang benar maka dilaksanakanlah dakwah tersebut tidak ada misal pula pilih ini pendukung rejim tidak ada ini pure tidak ada keterkaitan politik tidak ada tetapi Sugik Nuraharja selalu mengaitkan hal papeng dengan politik ini kan kita bisa melihat kualitas bagaimana dia tidak bisa menemukan satu argumen yang rasional selain daripada menuduh orang lain adalah bagian daripada rejim ini kan ini kan logika orang bodoh logika orang yang tidak bisa menemukan satu argumen pembelaan dirinya oke akibat akibat kesalahan lisannya selain daripada menuduh orang lain itu adalah bagian daripada rejim yang pandangan dirinya dan banyak orang adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan menzolimi dan sebagainya sehingga apa yang terjadi ketika dibawa tensi politik dia berharap agar sama membenci meskipun dia benar karena bagian daripada rejim harus anda membenci itu adalah salah nah ini kan logika yang dibangunnya awas ini kita harus cerdas nih orang-orang seperti Pak Sugik Nuraharja ya oke oke Pak Sugik Nuraharja menerangkan logiknya saya pun menerangkan logik saya ya silahkan aja kemudian bandingkan nah kemudian tidak mungkin ada api kalau tidak ada yang membakar harus paham tuh tidak mungkin orang mengaitkan Sugik Nur dengan Kang Ujang Bustomi kalau misal Sugik tidak membakar apinya duluan kalau Sugik tidak menyalakan api itu kenapa saya mengatakan menyalakan karena jelas sebelumnya dia membahas tentang konten-konten yang itu bisa diterjemahkan mengarah juga kepada Kang Ujang Bustomi oke dia kan ngomong saya tidak pernah membahas konten-konten orang lain lah itu kang mau membahas kok anda membahas kok jelas sekali sebelumnya ini iseng-iseng saya membahas konten-konten itu apakah itu membahas rawjim itu membahas konten-konten anda mengkritik konten-konten kan gitu lagian di dalamnya penerangannya seolah-olah mengarah banyak sekali kan kiai-kiai ustad-ustad yang kemudian ini kita tahu lah lagi rame hari ini Kang Ujang Bustomi dengan mendatangi Dukul terus Idris sama lah Anda kan Anda kan kalau bisa kalau bukan mereka-mereka yang sedang viral terus siapa yang dibahas Anda masa subscribernya yang baru satu bisa Anda melihatnya ketika Anda mengatakan banyak sekali ini konten-konten di Youtube yang ini ini berarti kan salah satunya kepada mereka karena mereka yang sedang rame itu lozik saya maka pas di awal saya membantahnya bahwa tidak semua yang Anda katakan adalah seolah-olah benar bahwa mereka semua yang membuat konten itu adalah bohong tidak ada nah saya beri contoh Kang Ujang Bustomi ketika live mendatangi Dukul saya kasihkan contohnya beliau tidak bohong menurut saya drame saya membentur saya mengadukan Kang Ujang Bustomi dengan suik nurah harja bukan itu yang saya inginkan bukan itu saya menginginkan kemudian ada pandangan yang lain daripada pandangan suik nurah harja supaya masyarakat bisa melihat dan menilai serta menentukan sikapnya mau sikap yang saya ucapkan mau sikap yang suik nur katakan itu kan pada akhirnya bakal menjadi sikap untuk netizen ini itu yang saya harapkan itu begitu bro jadi jangan jangan saya kira silahkan anda kemudian para netizen siapa yang menentilei siapa yang munapik disini siapa yang bohong disini siapa yang tidak jujur disini sebelumnya mengatakan aslahnya mengatakan jelas-jelas ada faktanya kok dia membahas konten-konten kenapa dia tidak mengaku malah kemudian tensinya naik langsung ke pendukung rejim bahwa beliau adalah ketua anser bahwa beliau adalah banser dan sebagainya kenapa mengarahnya ke arah sana yang loziknya tidak nyambung membahas apa kok anda malah lempar kemana ini disini netizen yang kemudian harus serdas saya menanggapi disini di youtube agar ada keterbukaan dari pikiran para netizen cek cek aja silahkan ada kewaspadaan di dalam bermedia sosial saya amati itu oh ternyata silahkan itu pandangan saya itu opini saya ya pas kemarin-kemarin pas pertama saya mengatakan itu opini tapi kemarin saya mengatakan bahwa itu adalah asli memang sugik nur lah yang mengatakan bahwa Kanggu Jambus Tomi membohongi umat melakukan settingan dan sebagainya oke itu anda mengatakan itu kan tidak boleh lah untuk apa ingin kemudian orang yang berbeda dengan anda selalu jatuh oke oke mungkin mungkin itulah yang saya ingin terangkan logika yang saya ingin memberikan silahkan bisa kemudian ditilai mudah-mudahan bisa ada manfaatnya satu kali lagi kalau anda menganggap bahwa saya adu domba saya kira saya niatnya bukan ke arah sana namun kemudian supaya ada pandangan yang bisa dikatakan ini pandangan ini ke arah sana ini pandangan ini ke arah sini mana nih yang bisa diambil oke masa ketika ada orang yang menunjukkan kepada orang lain jalan yang sesat misal saya tidak meluruskan misal kan perlu ada dua pandangan oke yang mungkin dia anggap bahwa itu adalah kebenaran padahal pengelabuan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf salam hormat saya kepada semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh